Intro Upaya percepatan vaksinasi dosis ketiga atau booster terus dilakukan oleh berbagai pihak, terutama vaksin booster untuk lansia. Seperti di desa Kanten kecamatan Terucuk, puluhan lansia antusias mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster yang diselenggarakan oleh puskesmas Terucuk bersama dengan pemerintah desa setempat. Vaksinasi booster dilaksanakan di balai desa Kanten. Sejak pagi, para lansia sudah ramai berbondong-bondong mendatangi balai desa setempat untuk mengikuti vaksinasi booster. Para lansia yang datang mengikuti vaksinasi mulai dari umur 40 hingga 85 tahun. Sebelum mendapatkan suntikan vaksinasi, terlebih dahulu melakukan pendaftaran lalu screening pengecekan tensi. Bila mana pada saat dilakukan pengecekan tensi atau screening, terdapat lansia memiliki tensi tinggi dan riwayat sakit keras, maka sementara tidak bisa dilakukan penyuntikan vaksin. Setelah dilakukan screening, maka akan mendapatkan suntikan vaksin dosis ketiga atau booster, sesuai dosis serta jenis vaksin yang sudah disiapkan oleh petugas puskesmas. Petugas dari puskesmas Terucuk menyiapkan sekitar 500 dosis vaksin booster yang siap untuk disuntikan. Vaksinasi booster tidak hanya melayani masyarakat satu desa setempat, melainkan luar desa diperbolehkan mengikuti vaksinasi booster. Vaksin yang disediakan ada berbagai jenis, diantaranya jenis Sinoparm, AstraZeneca, dan Pevizer. Cara unik untuk menarik antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi, pemerintah desa menyediakan hadiah berupa beras 5 kg untuk per orang. Nantinya setelah mendapatkan vaksinasi, terlebih dahulu mengambil beras yang sudah disiapkan, kemudian bisa untuk dibawa pulang. Mbak, ini mengikuti vaksin dosis keberapa ya? Tiga booster. Tiga booster ya? Ini tanggapannya gimana Mbak adanya vaksin booster ketiga ini dapat beras ini tanggapannya seperti apa? Kayaknya lebih memotivasi ya mas ya, yang awalnya nggak mau ikut karena takut atau gimana. Mbak, ada sembahwa kayak gini mungkin yang awalnya takut jadi ingin ikut ya. Ini sudah datang antri sejak jam berapa Mbak? Ini tadi baru jam, sekarang jam berapa? 11. Setelah 9. Ini banyak antri dari sini. Kok mengetahui kalau ada vaksin booster beradiat dari mana? Dari depan undangan mas, kalau keluarga sini aja depan undangan. Setiap orang setelah vaksin booster ini yang berdapatkan beras berapa kilo Mbak? Pemdes. Ini 145. Sementara itu, Sekretaris Desa Kanten mengatakan, Pemdes Kanten mengadakan vaksinasi booster dengan harapan agar warga setempat bisa terhindar dari paparan COVID-19 sekaligus mendukung program pemerintah terkait percepatan vaksinasi booster. Pihaknya sendiri telah menyiapkan sembako berupa beras 5 kg yang nantinya dapat dibawa pulang oleh warga setelah mengikuti vaksinasi. Sekretaris Desa Kanten mengatakan vaksinasi, karena dengan anggaran ADD di PPKM, itu pemerintah Kanten mengadakan vaksinasi besar memberi sembako kepada warga. Ya, waktu itu dengan adanya ini banyak warga yang antusias untuk mengikuti vaksin dan dengan harapan juga beliau juga mendapatkan bingkisan yaitu sembako. Pertanyaan itu. Ini untuk warga yang mengikuti vaksinasi booster, langsung warga satu desa atau bagaimana Pak? Ya, untuk pasien ini terutama adalah warga desa Kanten terutama. Kalau ada warga lain keikut sini, kita juga agak melarang. Tetap saya terima. Tapi khusus untuk sembako, untuk warga desa Kanten. Untuk vaksinasi booster hari ini sekitar berapa Pak? Untuk vaksinasi di hari ini adalah, kuotanya adalah 500. 500 dari dosis? Tuh, ujian 1, 2, 3 itu. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojunukoro.